Intro Iya Halo Dinda, tadi kena ngebaampik Ini tuh udah beampik, paksa beampik Betamuan pang bebulik pulang Bebulik pulang Sudah kalau tadi tetap pesan, jadi bagian Sudah dilipati Imba dibangkit, ini sambil menonton Sambil melipati kok nonton kita Masih di acara? Dua Baderamang Gak sempat acaranya 492 Pasarnya kita hari ini MC nya 10 Olon satunya Sepuluh Baderamang Atau puluh Baderamang Ini merah Bang Ano Jayagin Mayu Tau ke mana kasa Sasat ke mana kasa Bisa juga Sasat ke Padang Pahumaan mencari ibu Mencari ibu, ibunya ada disini Ibunya ada disini Ibu Jor Ibu pulik pulang Pemirsa di rumah Ini banyak lagi Pemirsa di studio Banyak Nah Kita tinggal Si Din kan kuliah aja Mulai di Banjarbaru Kuliah jurusan apa Ada di mana Si Din kan diinget tadi Kenapa bisa aku kuliahin pertanian Amu Si Din penyeluh pertanian Bisa jual lain Bisa jual lain bidang Bisa jual lain bidang Kauan Kujur Untuk kali ini Acik Inok Kujur Tapi belum lengkap lagi Belum lengkap Ada pulang jurusannya 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 Jurusan Budidaya Budidaya Jadi pas aja ke lo lah Pas aja Pas aja kan nih Budidayakan Atau kayak Gana Budidayakan Sudah ada Budidaya Berarti gue Budidaya Bu Iya Ibarkan kami ini Berdua mau iwak Perikanan nih Iwak saluang Iwak buntah Gana-gana Gana-gana gue mengusik Ayo Ayo Kini kan disini Kuliah Nanti sudah sampai Nang Jalan yang sudah tentu Begawi sudah deh Tahun 2007 diangkat Sudah mulai jadi PNS PPL Nah Tugas pertama Pian Dimana langsung Di Tempat Wahi Nikah Atau dimana dulu Tugas kami Pemulaan diendak Eh pemulaan diendak Kami kemarin Kalo penyuluhan itu Berada di kantor Penyuluhan Pertanian Dan ketahanan pangan Dekat PKP Nah Jadi Itu Sebelumnya itu Kita disitu dulu Bertugas Berkantor situ lah Beberapa bulan dulu lah Hanya kita ditugaskan Di Di BPP Balai Penyuluh Pertanian Nah abis itu Lalu di BPP itu Kita dibagi wilayah Wilayah kerja penyuluh pertanian Ngaranya WKPP WKPP Ngaranya Nah itu kami bertugas di WKPP Padangin dahulunya Nah Padangin Di Kecamatan Tanta Nah Jadi Di Kecamatan Tanta Kalo sampe Wihin itu Kami tetap WKPPnya Padangin Tapi kami milahi tiga desa Padangin Baring Bu Nelawan Padang Panjang Nah itu Penyuluhan itu harus punya WKPP Ini Kujuk-kujuk Kepian Han Tugas penyuluh itu Kujuk-kujuk Tupang Bu Ayy Eh Kujuk-kujuk Kepian Kujuk-kujuk Kepian Bisa Bisa Ini musim tanem Kujuk-kujuk kerajak banal Ricak Sepatu Sepatu Alhamdulillah Asli ulungkir tadi Penyuluhan Penyuluh aja Menyuluh itu kan Eh itu tuh kayak itu aja Menunjuk sistem senjok gajak Kada Sarki orang kita kaitu Sarki orang kita kaitu Berarti mencontoh akan Bisa juga Penyuluh Penyuluh itu kan memberi informasi Nah kalau Kalau Juran itu penyuluh itu Suluh Menarangi Iya ya Bujur Biar kan Suluh aja menarangi Buka kita itu culok Benar bahari culok Suluh Suluh Jadi gawiannya itu apa aja Pian PPL itu Ya gawian kita itu Kalau yang Di lapangan itu Tugas kita penyuluh ini Itu supaya kita nih Pasapahnya itu Bagaimana kita bisa merubah sikap pengetahuan dulu ya kalau PKS joran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap nah kita tahu bagaimana penyuluh ini bisa merubah pengetahuan yang darinya karena tahu menjadi tahu pola pikir jadi supaya kemudian keterampilannya yang artinya sudah tahu, kita tingkatkan keterampilannya bu Ai, nah hanya setelah itu baru kayak apa sikapnya berubah jadi bagaimana nanti bisa merubah pola pikir mereka terhadap apa yang mereka usahakan, nah itu jadi itu mana Pak pendekatan mulai jelas, itu tuh dan kami bina di penyuluh ini adalah kelompok karena kawaboe kami membina bisa perorangan pada waktu tertentu tapi yang ianya adalah kelompok tani jadi kelompok-kelompok nah kelompok-kelompok jadi bila anggot Pak apakah masalah pertanian kawal on biar waw kawak, tapi sesuai dengan wilayah kerja kita karena lu nih WKPP tapi yang padangin tadi orang-orang berimbun, anak kelompok tani di berimbun di Padang Panjang, di Petangin bisa betakuan langkami harus kalau ada yang kada tahu tuh langkami betakuan karena ada lagi yang di lain penyuluh yang lain, wilayahnya sendiri oke, itu berbagi kita oke, itu ini karena kebanyakan kan kita ini ada 21 desu itu, Vian penyuluh tuh termasuk jualan kayak pacaran menanggulangi tanaman kayak pacaran supaya subuh iya, itu iya, itu iya, itu iya, iya, iya iya, iya, iya cara tanul apa, pola tanamnya iya, itu, kita tuh di kelompok kan ada pertemuan iya, iya pertemuan kelompok tuh buayah bisa sore tergantung karena bila nyepetannya sepakat malam iya, malam malam jua ada jua makanya ajar tadi tuh puluhan penyuluh ini gitu, penggawiannya buayah hal libur kita penggawian jua nah ada jua hari biasa misalnya pagi kita ke kantor yang ada seminggu tuh dua kali akfentrasi dan konsultasi itu di kantor karena soranya kita ke lapangan apalagi musim tanam nih buayah kan ada kawasi jam kan ada kawasi jam pertemuan bisa kalo di lapangan nih kalo hari nang musim tanam nih pertemuan tuh agak ngatengalih sedikit karena orang mbak eh bahumah yakala mau melihati tanamannya yakala nang sepajangan tapi belakang tapi dilihat nih karena penyuluh juga kadang menjengungki karena ketahuan karena timbul buayah serangan penyakit hama tuh banyak langsung nah disitu kita berperan di luayah kuning lu gak? nah iya 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 kita disitu iya iya setiap gawian tuh ada kalo jalan kendelenya ajil jahat hahaha iya 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 kan ada pasti ada kendelenya gawian takala iya 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 Tadi tersalah sambet Kalau swadila muti orang, disariki orang, kada di hilani orang Ada jepang kendala atau maupang, kada tidak Kalau kendala itu mungkin bisa dari faktor luar di kami Selain di kami, misalnya kalau pertemuan itu Sudah kita jadwalkan Ada petaninya kadang-kadang pada sibuk dengan gawian yang lain Kita harapkan seluruhnya hadir, itu hanya 60% hadir Ada kada, karena kada hadir ini tahu informasi Betakun pula Karena mereka bertakunnya menurut kakawanan si Din juga tadi Menurut kakawanan si Din kan kadang-kadang informasi itu Bisa kada pas menyampaikannya Nah, itu Salah-salah Gila, lalu kena Neng kaya apa mau ngupuk neng bagus tuh kan Nah, neng benar Ngupuk neng benar tuh kaya apa Karena kena tahu Soalnya kan kita tanaman yang umur seminggu setelah tanam Nah itu lain anunya dosisnya lain Menurut kaya apa kak Nah, eh Neng labuh di sini Ditimbai kah barataan Nah, sisim larutan Nah, sisim larutan Atau sisim tuyuk Jadi ada neng kaya tuh kaya tuh Neng kami kadang-kadang punya kendala disitu Nah, jadi paksa mendatangi tadi Neng seikung-seikung Pian soalnya kada hadir ke lo Nah ini kena-kena kebaruh kami nih Nah gitu kena Memacak juga Memacak tuh Bisa umpat Bisa kada Terus terang aja panglah Karena menu aja bisa jual Nah kena ada neng teknologi baru Misalnya kaya Wih ini neng lagi tren tuh Eh neng lagi ano tuh Kami selalu menyampaikan Adalah tentang Cajar Legowo Oh yang baris Nah neng baris baris Nah bungas kalo dilihat Nah neng baris Bebentang-bentangin kan Basipat orang menyambat Nah itu kan nyaman Nah itu tuh Munggawinya kaya biasa aja Neng bertanam neng mbak Macak-macak biasa Nah Besipat ngerannya tadi lalu Besipat ngerannya gitu Oh iya bujur Sipat tuh Aku tak sipat betul aja Itu sipat Sipat Beraturan 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 Nah neng barat Jadi neng barat Jadi mampatnya atau apa Munggara tahu kan orang Kadang mau munggawinya gitu Nah amun tahu Kemudian Anu kita Itu kita turun menyontohkan Anunya Nah jadi mbak sudah tuh Lalu masyarakat neng Tadi neng kada kawa tadi Lalu kita pada Nah lihat neng Sudah menggawi Nah jadi kita seletakan Supaya neng jar tadi Tukar tepi tahu Lalu melihat Lalu bertakun Lauan neng Neng menggawi tadi Nah itu bertakunnya neng Neng menggawinya Kainnya dulu kita sukanya Amun dukanya Selawas jadi di PPL Tengah-tengah 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 Tengah 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 sekalinya sepatunya tetap aja tetap aja tuh kalo sekalinya mangkat sepatu batis deh, paculanya teju rambah pulang umma sekalinya teju empuk dua kali nih dua kali kada dua kali, meniga kali tau lah sekalinya sampe hibak disini dicak lho lumpuh akhirnya ketohan urang lah kalo luar baru, kalo luar nya jauh pang barunya di dalam bapak piannya sampe dicak sih ini aku jauh terabah, celobok ibaratnya caka dilihat CCTV ngeresupan pang jadi anu syafira tuh hari itu kalo kulun kira2 teca lopok kan kalo naik lagi dan nyepet tuh iiiiihihi untuk ibu harus tau, anu yang naik ngge ngitu pian bilang, hei ngitu pian bilang hei, inget lho ite, teca lopoknya tuh nunggelih tetawa sorangnya, rabah-rabah jadi kayak, nyepian tadi bukanya ya nubuh lah ya nubuh lah, apapun hanya kesenangan yang ada nah, karena gini lucu banyak jadi tuh dan nge-refersing juga tuh ini pengen pian manjeluh, kelompok-kelompok tani, ke lapangan juga selain kejadian lucu tadi, ada kejadian yang kada pernah bisa pian lupakan gitu yang ingat terus selain itu tadi itu ada hal buju-buju membentuk orang, berhasil menolong orang mungkin aja kira-kira, ada kejadian hari itu lah sampai wah ini pengen ingat gitu terkenang selalu artinya ternyata dampak kami jadi penyuluh itu di waktu yang kami selama ini artinya sampai wah ini masyarakat desa yang kami bina itu artinya bilanya ada sesuatu yang mereka syukuri itu kami pasti diberitahu bah selamatan kah bu'ai, bah aruhan kah bu'ai iya buah mulut-mulut sudahnya bu'ai pasti lu kada ke bagian waktu lagi nah ini gitulah habis itu lhoan pulang yang ulun anubana dampak itu kada kewadah abah umahnya aja sebagai petani nahi kepada anak-anaknya pun nah sampai artinya ada anak yang halus bu'ai umur kelas 3 SD sampe waktu ulun masuk di dalam sebelum menuju sawah itu ada bu'ai di padang para jadi penampara sidinya itu berdiri lawan abahnya menulis bu'ai neng kini anu pakai kertas kayak itu nah selamat datang ibu ajijah hehehe itu ayo julun sakanya sampai kakak hanakan artinya ulu nih kadapang artinya diingatakan oleh orang neng disini ulu yang alhamdulillah kak hanakan jadi artinya kada ibu mama abahnya aja anak-anaknya pun merasakan juga artinya nah rasanya himung mbak nah kehadiran kita disitu kayak itu nah sampai masih ingat itu bayang-bayangnya berdiri nah nanginya mau nulis tadi selamat datang ibu ajijah di desa padangin artinya pula artinya pengorbanan kita anu 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 ini kada sia-sia pula artinya dikenang orang itu boleh dihargai orang benar terimakasih benar orang bu'ai itu pang mungkin itu disitu nah namun hendak disambut orang tulisan kak itu juga kak padangin juga hehehe hehehe nah cingat nanti takun akan pulang tadi kan Sufian takun duka dukanya aja takunnya nang himungnya jadi PPL tadi sudah nang itu tadi lah dukanya tadi sudah kadoda dukanya itu tadi hal nang diingatkan terus ada nang paling sukanya pula bukan acilinur tuh mana nangga di bari urang-baris hanya sukanya itu acilin kan tujuh bayi-bayi tetang bukan sukanya tuh bu'ai apabila kelompok tani ini atau masyarakat tani ini me apa yurang tuh melanjutkan informasi yang kita sampaikan artinya memakai yang apa kita sampaikan misalnya kaya apa bu anu kaya kane memupoknya gih bu'ai kada lagi nang kaya yang dahulu ulun apa jarpian nih memupok ulun ini sesuai nang kada lagi nang bahi mat kan lebih mat tubuhnya banyak terbuang jadi kita sesuai umur seini dosis anunya takarannya seapa jadi kada banyak terbuang lho nah mereka merasakan itu nah asal bila enang sudah genel atau segenggam bila enang naik buat tanam tuh sejumput aja jadi kan kada banyak terbuang nah jadi itu nang oh berhasil merasakan nah besoknya bila kebanyakan juga pupuk tuh bahaya juga nah oper dosis kan baik juga kira-kira Aji Iman kebanyakan pupuk open load kocang angpan itu hendak mana Aji Iman nang sukanya tadi pulang lain nang jepian baras tadi bila musim sudah matam nah kita lewat aja bu hadangi lah paham aja tanya lah ada apa hadangi? banyak bungkusan kira-kira kita kena iringi sih dengan dia wujur mbah matam, ayo pak banyak gue dibaringin ayo bu hai kita tapi kita meneguh dikonsi dia dimana alamannya Iklan dah ini ada anak anak lalu ini bisa diri rincangan lo dikonsi dia dimana alamannya iklan dah kita berkumpulan kita iklan dah jangan kemana-mana tetap di acara 2 bada ramang Terima kasih.